Halo, narasi pagi kembali lagi bersama aku John Robin dengan beberapa berita terkini. Pertama ada kabar soal tersangka kasus kanjuruhan yang sudah ditahan, lalu sidang barada E yang kembali berjalan, dan kasus perkosaan di Kementerian Kooperasi dan UKM. Dari luar negeri ada Rishi Sunak yang berhasil jadi Perdana Menteri Baru Inggris. Ini dia selengkapnya. Setelah hampir sebulan peristiwa kanjuruhan terjadi, kini para tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Namun belum ada tersangka baru dalam kasus ini. Penam tersangka dalam kasus kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022 lalu, kini sudah resmi ditahan di Polda, Jawa Timur. Hal ini disampaikan langsung oleh Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol, Deddy Prasetyo pada 24 Oktober 2022. Hari ini penyidik memanggil 6 orang tersangka. Dan 1 orang tersangka baru hadir sore hari ini. Dan dari tim penyidik melakukan pemeriksaan tambahan terhadap ke-6 tersangka tersebut. Masih berproses, informasi terakhir daripada tim penyidik. Dari hasil pemeriksaan tersebut, termasuk yang baru datang sore hari ini tetap diperiksa tambahan. Sosial dari tim penyidik pemeriksaan tambahan, ke-6 tersangka tersebut oleh penyidik langsung dilakukan penahanan. Deddy mengungkap penyidik akan segera melimpahkan berkas ke-6 tersangka tersebut ke Kejaksaan Tinggi, Jawa Timur. Penahanan dilakukan setelah pemeriksaan 93 saksi, termasuk 11 saksi ahli, 1 saksi pidana, 8 dari kedokteran, dan 2 ahli laboratorium forensik. Para tersangka yang ditahan adalah Ahmad Hadian Lukita, Abdul Haris, Suko Sutrisno, AKP Hasdharman, Kompel Wahyu SS, dan AKP Bambang Sidik Ahmadi. Kepolisian menjerat 3 nama pertama dengan pasal 359 dan atau pasal 360 KUHP, dan atau pasal 103 ayat 1, jungto pasal 52 UU nomor 11, tahun 2022 tentang keolahragaan. Sementara, 3 nama lain yang merupakan anggota Polri disangkakan dengan pasal 359 dan atau pasal 360 KUHP. Walaupun sudah dilakukan penahanan, Polri belum menetapkan pihak-pihak lain menjadi tersangka. Sejumlah nama diminta untuk ikut bertanggung jawab. Pengacara Abdul Haris, yakni Taufik Hidayat meminta, Ketua PSSI Muhammad Iryawan atau Iwan Bule harus ikut bertanggung jawab dalam peristiwa kanjuruhan. Namun, PSSI beserta jajarannya terus menolak untuk bertanggung jawab. Sebab mereka berlindung dibalik regulasi keamanan dan keselamatan yang menyatakan bahwa mereka tak bisa dimintai pertanggung jawaban. Dalam regulasi, segala hal yang terjadi dalam pertandingan jadi tanggung jawaban di tiap laksana. Indonesia Police Watch atau IPW pun mendesak baris krim Polri dan Polda Jatim untuk mendalami lebih jauh pihak yang diduga mempunyai kaitan pidana. Nama yang disebut lagi-lagi adalah Ketua Umum PSSI Iwan Bule. IPW meminta agar Polri mendalami peran mereka dengan mengaitkan unsur pidana pasal 359 dan 360 KUHP. Dan bila terdapat fakta yang cukup bukti untuk segera menetapkannya sebagai tersangka. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso juga bilang pihak kepolisian juga harus memeriksa jajaran eksko PSSI, utamanya soal tugas pokok mereka. Di sisi lain, korban peristiwakan juruhan kian bertambah. Terbaru, korban ke-135 yakni mahasiswa bernama Farzah Dewi Kurniawan yang mehembuskan nafas terakhir pada 23 Oktober 2022. Dirinya meninggal di RSUD Dr. Saiful Anwar setelah menjalani perawatan selama 23 hari. Pihak RSUD pun mengungkap Farzah sempat menunjukkan hasil swab positif COVID-19. Namun, diagnosa utamanya bukan COVID-19, melainkan meninggal karena trauma atau luka parah. Sementara pihak Dinkes menyebut penyebab kematian korban kemungkinan karena menghirup gas air mata yang menyebabkan gagal nafas dan infeksi. Ada juga luka di kepala karena trauma. Peristiwakan juruhan udah mau sebulan aja nih. Yuk segera usut untas agar para korban bisa mendapatkan keadilan. Dan untuk semua pihak terkait harus segera berbenah agar kejadian serupa nggak terulang lagi. Sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat kembali digelar. Ada sejumlah momen menarik yang terjadi di dalam sidang ini. Salah satunya Barada'e yang sungkem ke orang tua Almarhum Yosua. Dalam agenda sidang lanjutan pada Selasa 25 Oktober 2022, Barada Eliezer akhirnya bertemu dengan kedua orang tua Brigadir Yosua yang hadir sebagai saksi. Sebelum sidang dimulai, Eliezer tampak menghampiri lalu bersimpuh di hadapan Samuel Huta Barat dan Rosti Siman Juntak. Hal ini terjadi saat 12 saksi termasuk kedua orang tua Yosua ini akan disumpah bersama-sama dalam persidangan. Saat kembali ke kursinya, Barada'e tampak tertunduk dan menangis haru. Lalu, total ada 12 orang saksi yang hadir dalam sidang ini, yakni sebagai berikut. Pihak keluarga tampak kompak menggunakan rompi merah putih. Kamarudin Siman Juntak menjadi saksi pertama yang diperiksa. Kedua, berbeda dengan sidang-sidang sebelumnya, hakim meminta pemeriksaan saksi tidak disiarkan langsung. Jurubicara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ju Yamto menjelaskan, langkah ini sesuai kesepakatan saat rapat koordinasi jelang persidangan. Komisi Yudisial mengungkap larangan ini untuk menjaga integritas pembuktian. Jurubicara Komisi Yudisial, Niko Ginting, sebut tidak disiarkannya sidang demi menjaga agar keterangan para saksi yang hadir hari ini tidak diikuti oleh saksi lain. Meski begitu, sidang tetap digelar secara terbuka, sebab sidang terbuka diatur sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kamarudin Simanjuntak selaku saksi menyebut Putri Candrawati turut serta menembaki Yosua. Kamarudin sampaikan, dugaan ini hasil investigasi mandiri pihaknya pas katewasnya Brigadir Yosua. Ditanya hakim soal sumber informasi dugaan ini, Kamarudin menolak mengungkap identitas informannya. Dihadirkannya orang tua jadi lanjutan hasil sidang Barada E. Selasa 14 Oktober 2022 lalu, di mana ia didakwa melakukan pembunuhan berencana pada Nofrian Shah Yosua Huta Barat bersama Ferdi Sambo, Putri Candrawati, Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Selain kedua orang tua Brigadir Yosua, kekasih Yosua, Vera Simanjuntak juga berikan kesaksiannya. Vera bilang, Yosua sempat curhat bahwa dirinya sedang ada masalah. Namun, Yosua enggan untuk bercerita terkait masalah itu kepada siapapun, termasuk keluarganya sendiri. Vera pun mendesak Yosua untuk bercerita, tetapi Yosua justru bilang akan menanggung masalah tersebut sendiri. Semoga kasus ini segera menemui titik terang dan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal ya. Pemerkosaan terjadi di Kementerian Kooperasi dan UKM. Meskipun terjadi pada 2019, kasus ini kembali ramai diperbincangkan. Kasus perkosaan di lingkup Kementerian Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Kemenkop UKM ramai diperbincangkan. Kasus ini terjadi pada 2019 lalu, tetapi kembali terkuak setelah pemberitaan konde.co usai mengikuti acara dialog yang diselenggarakan oleh aktual.com. Kasus perkosaan dilakukan 4 pegawai Kemenkop UKM berinisial W, Z, MF, dan juga N, dan menimpa korban berinisial ND di selak kegiatan LDK pada 6 Desember 2019. Korban sempat melaporkan kasus ini ke Biro Umum Kemenkop UKM, serta meneruskannya ke polisi. Penyelidikan pun dimulai per 1 Januari 2020. Alhasil, 4 pelaku ditangkap dan ditahan di Polres Bogor. Namun, kasus tak berlanjut ke pengadilan. Padahal menurut kakak korban, bernama Radit, keluarga ingin kasus diselesaikan di pengadilan karena korban dan keluarga menderita banyak kerugian. Salah satunya, korban harus menikah dengan pelaku dan berujung diceraikan. Bahkan, pelaku masih bisa mendapatkan beasiswa pendidikan. Radit pun mengungkap dari instansi terkait seperti tak ada itikat baik dan seakan bersikap dengan perspektif yang condong ke pelaku. Setelah kejadian, korban diintimidasi di kantor dan justru mendapat tekanan dari teman-temannya. Korban lalu melapor ke Polresta Bogor Kota dan melakukan visum di rumah sakit atas rekomendasi polisi. Usai visum, keluarga pelaku mendatangi rumah orang tua korban dan meminta untuk berdamai. Keluarga pelaku juga meminta korban menikahi salah satu pelaku yang masih single. Kepolisian setepat pun mendatangi rumah korban dan memfasilitasi pernikahan pelaku dan juga korban sampai akhirnya pihak keluarga pun leluh. Sementara itu, pihak Kemenkop UKM sudah buka suara terkait kasus perkosaan ini. Sekretaris Kemenkop UKM, Arief Rahman Arifin menjelaskan penyelesaian kasus ini sebenarnya sudah dilakukan. Dalam konferensi persat itu, Arief bilang pelaporan sudah dilakukan pada 20 Desember 2019 dan korban sudah didampingi ke Polres. Arief juga mengaku pihaknya juga telah memberikan pendampingan secara sikis kepada korban. Lalu, dua pelaku telah diberikan sanksi administratif dan status pemberhentian pekerjaan. Dua pelaku lainnya pun dijatuhi hukuman disiplin berat, yakni penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama satu tahun. Dari kelas jabatan 7 atau analis, jadi kelas jabatan 3 atau pengemudi. Pihak Kementerian juga mengklaim telah memenuhi hak-hak korban, seperti pemberian gaji sampai Januari 2020. Lalu, memfasilitasi korban untuk bekerja di instansi lain. Mereka juga bilang pihak korban mencabut laporan terhadap tersangka dan berniat menikahkan korban dengan pelaku. Menurut Arief, tidak ada intimidasi terhadap korban dalam semua prosesnya. Namun, tim advokasi korban perkosaan membantah sejumlah klaim dari kementerian yang disampaikan dalam konferensi pers. Pertama, ide pernikahan antara korban berinisial ND dengan pelaku Z diduga inisiatif kepolisian. Keluarga tidak ada sama sekali mengusulkan langkah tersebut. Keluarga korban dan korban bahkan tak tahu pernikahan ini jadi alasan penerbitan surat penghentian penyidikan atau SP3 dari pihak kepolisian. Kedua, korban mengklaim tidak pernah mengajukan pengunduran diri dari Kemenkop UKM. Justru, kakak korban yang mempertanyakan mengapa adiknya tak dilanjutkan bekerja di kementerian itu. Ketiga, orang tua korban disebut tak pernah bikin surat keringanan pengenan sanksi terhadap pelaku. Sejumlah pejabat Kemenkop UKM yang justru menekan keluarga korban agar pelaku dibebaskan. Pihak keluarga pun meminta agar pihak Kemenkop UKM berhati-hati dan menghentikan pernyataan yang menyudutkan korban dan keluarga. Pendamping korban juga menyatakan restoratif justis seperti yang diklaim kepolisian enggak bisa dipakai dalam kasus perkosaan. Nah, ini kan sejumlah keruatan yang kami anggap penyelesaian masalah, kasus kekerasan seksual yang terjadi pada pegawai Kemenkop ini kan jauh dari keadilan ya, Mbak. Jauh dari rasa adil yang diterima oleh korban. Ini jelas melukai martabat ya, harkat dan martabat dan rasa kemanusiaan dan keadilan. Jadi, di mana keadilan yang diperoleh korban sudah jatuh di timpa tangga pula gitu. Seharusnya dalam kasus ini Kementerian Koperasi dan UMKM kan tidak memfasilitasi pelaku atau pihak manapun, mendorong pihak manapun untuk memaksa menikah ya, apalagi mendamaikan. Apalagi juga kepolisian juga menghentikan kasus ini, mengeluarkan SP3, karena ada juga restoratif justice itu ya. Dalam kasus perkosaan, RG ini tidak diperbolehkan. Nah, ini yang kami sayangkan, kok ini malah terjadi dan juga difasilitasi. Terkini, akan dibentuk tim independen yang mengusut kasus ini lebih jauh. Tim ini terdiri dari perwakilan Kemenkop UKM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, masing-masing satu orang, serta tiga orang pendamping korban. Kasus ini pun ditargetkan bisa tuntas dalam waktu setidaknya satu bulan untuk melengkapi fakta, dan tiga bulan untuk membuat SOP di Kemenkop UKM untuk mencegah kasus rupa terjadi lagi. Pertama adalah, akan dibentuk tim independen yang terdiri dari internal kementerian, kemudian dari pendamping hukum, kemudian juga dari tim aktivis. Jadi ada lima orang yang akan bekerja, dan lintas kementerian. Jadi ada KPPA, dan nanti tim ini akan bekerja pada beberapa poin utama. Satu, yang paling dekat adalah mencari fakta dan memberikan rekomendasi penyelesaian kasus ini maksimal satu bulan, kemudian merenguskan SOP pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual di Kementerian UKM. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Mas Duki juga bilang, bahwa akan ada proses hukum terhadap para pelaku. Akan ada proses hukum terhadap para pelaku, dan kita nanti ke Menteri Kop akan membantu memberikan informasi, data, koordinasi dengan jalan ini. Jadi juga perlindungan terhadap keluarga korban di Kementerian, jadi juga jangan ada intimidasi. Sudah dua tahun, kasusnya enggak beres-beres tuh. Apa mesti viral dulu, baru bisa diusutun tas? Yuk bisa yuk, kita kasih ruang aman buat perempuan di semua tempat. Rishi Sunak resmi terpilih menjadi Perdana Menteri Inggris pada 24 Oktober 2022 lalu. Ini setelah Penny Mordaun, rival satu-satunya mengundurkan diri dari pencalonan. Rishi Sunak pun menjadi Perdana Menteri Keturunan India Pertama di Inggris. He's been to Buckingham Palace and accepted His Majesty the King's invitation to form a government in his name. It is only right to explain why I am standing here as your new Prime Minister. Right now, our country is facing a profound economic crisis. The aftermath of Covid still lingers. Putin's war in Ukraine has destabilized energy markets and supply chains the world. And I have been elected as leader of my party and your Prime Minister in part to fix them. And that work begins immediately. Selasa 25 Oktober 2022, siang waktu Inggris, Rishi Sunak bertemu Raja Charles ketiga di Buckingham Palace, Inggris, untuk jalani prosesi seremonial yang tandai penyerahan kekuasaan dari Listras pada dirinya. Selanjutnya, Sunak bakal segera umumkan anggota kabinetnya. Pada Senin 24 Oktober, Sunak resmi menggantikan Listras yang mengundurkan diri jadi PM Inggris pekan lalu, tepat hari ke-45 sejak terpilih. Putusan ini bertepatan pada hari Dilwali, sebuah festival tahunan perayaan keagamaan Hindu. Di satu sisi, Sunak tuai respons positif sebab dirinya bakal jadi PM Inggris pertama dalam tiga hal. Orang Asia dari keturunan India, orang Hindu dalam 140 tahun, dan yang termuda dalam 200 tahun jadi PM Inggris. Rishi diketahui baru berusia 42 tahun. Namun di sisi lain, ia dicibir karena kekayaan sang istri, Akshata Murthy, putri Taipan India, Narayana Murthy, salah satu pendiri grup teknologi informasi Infosys. Pada April 2022 lalu, warga Inggris murka, karena Murthy disebut sengaja tidak membayar pajak penghasilan. Namun, Murthy jelaskan, berdasarkan aturan Inggris, ia memang tidak wajib bayar pajak karena status non-dobisili, meski tinggal di Inggris. Meski begitu, ia tetap membayarnya, karena khawatir amarah ini bakal mencoreng politik Sunak. Bukan hanya dari warisan ayahnya, Murthy juga punya pendapatan sendiri dari bisnis label fashion, Akshata Designs, yang ia dirikan pada tahun 2010. Awal tahun ini, Sunday Times Rich List 2021 memasukkan Sunak dan Murthy dalam daftar 250 orang terkaya di Inggris, dengan total perkiraan kekayaan capai 700 juta dolar Amerika, atau setara 10,9 triliun rupiah. Ini bikin Sunak dan Murthy lebih kaya daripada mendiang Ratu Elizabeth II yang sebesar 460 juta dolar Amerika, atau setara 7,1 triliun rupiah. Dalam pidatonya, setelah bertemu Raja Charles III, Rishi Sunak singgung kondisi ekonomi Inggris yang saat ini menghadapi tantangan besar. Ia bakal prioritaskan stabilitas dan kesatuan partai dan negara sebagai cara hadapi persoalan ini. Untuk itu, Sunak berjanji akan bekerja secara profesional dan berusaha rebut kembali kepercayaan masyarakat Inggris Raya. I will place economic stability and confidence at the heart of this government's agenda. This will mean difficult decisions to come. This government will have integrity, professionalism, and accountability at every level. Trust is earned, and I will earn yours. Pengangkatan Rishi jadi PM Inggris disambut meriah oleh warga India, termasuk Perdana Menteri India Narendra Modi yang ikut ucapkan selamat. Tak hanya Modi, Shashi Terur, anggota parlemen oposisi di India, dan kritikus kolonialisme Inggris ikut berkomentar. Rishi Sunak sendiri lahir di Southampton, Inggris, pada 1980. Kedua orang tuanya bermigrasi ke Inggris sekitar tahun 1960-an. Sebelum masuk politik, Sunak lebih dulu masuk dunia ekonomi dengan jadi bangkir di Goldman Sachs pada 2001-2004. Ia lalu bekerja di lembaga penggalang dana, Children's Investment Fund Management, dan beberapa perusahaan investor. Baru pada 2014, ia jadi anggota legislatif Inggris. Bahkan, ia adalah Menteri Ekonomi Inggris pada masa pemerintahan Boris Johnson sebelum memutuskan mundur pada 5 Juli 2022 lalu. Siapa sangka hanya butuh 7 tahun hingga Sunak jadi Perdana Menteri. Sunak juga alumni Universitas Ternama Dunia. Ia lulus sarjana jurusan filsafat, politik, dan ekonomi Oxford, dan magister administrasi bisnis Stanford. Selamat bekerja ya, Rishi Sunak. Semoga bisa bawa perubahan baik dan awet-awet jadi Perdana Menteri Inggris. Itu dia 4 sarapan informasi kita hari ini. Narasi Bagaikan kembali lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Nacua. Sehat semangat terus semuanya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax